jenjang S1, S2, dan cukup beragam di situ. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama dalam kegiatan ini. Saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini adalah Bapak Abdul Mugis. Beliau adalah asisten profesor di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dan merupakan Honorary Fellow di Asia Institute University of Melbourne. Dan juga pengarang buku, salah satu bukunya adalah tentang State Disorder. Kemudian yang kedua itu adalah Rafika Kurota Ayun. Ibu Rafika Kurota Ayun. Beliau adalah dosen di Universitas Indonesia. Sekaligus sebagai asisten profesor, maaf ya, asisten profesor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga PhD kandidat di ASEAN Law Center, Center for Indonesian Law, Islam, and Society. Dan juga pernah mendapatkan penghargaan Hadi Susastro Prize karena penelitian PhD-nya. Baiklah, barangkali saya tidak berpanjang-panjang waktu dan semoga teman-teman bisa menikmati paparan dari para narasumber. Nanti narasumber akan menyampaikan kurang lebih selama 30 menit, 15 menit untuk Bung Mugis, 15 menit untuk Bu Rafika, atau terserah kami membebaskan saja, asalkan 30 menit itu. Dan kemudian kita akan lebih banyak mendiskusikan atau memberikan penekanan-penekanan tentang pengertian yang ada di dalam artikel ini. Baik, untuk waktu dan tempat, saya harus mempersilahkan siapa dulu nih? Bung Mugis dulu atau Bu Rafika? Oke, bisa saya dulu. Oke, silahkan. Oke, selamat. Apa ya? Selamat sore. Nggak, nanti ada yang teknis yang mau saya. Oke, selamat sore kawan-kawan sekalian, mahasiswa Fakultas Hukum, dan rekan-rekan yang telah hadir di dalam acara diskusi kali ini. Terima kasih Mbak Diyah sudah memperkenalkan kami dan sudah memfasilitasi kegiatan diskusi kali ini. Itu satu kehormatan bagi kami untuk diajak mendiskusikan makalah jurnal yang baru saja kami terbitkan di jurnal Third World Quarterly, berjudul Doing Business Under the Framework of Disorder, Illiberalism in Indonesia. Jadi, judul yang diberikan oleh Budi, itu sebenarnya cukup provokatif untuk judul diskusi kali ini. Apakah reformasi hukum di Indonesia gagal? Itu judulnya. Jadi, kami mesti hati-hati menjawab apakah gagal atau tidak. Tapi kurang lebih sebenarnya artikel kami menyimpulkan ya, gagal. Cenderung gagal, kurang lebih. Atau menghadapi banyak kebuntuan atau keterbatasan-keterbatasan untuk bisa mencapai reformasi seperti yang dibayangkan atau diharapkan sebelumnya, terutama pada era 98 dulu ya. Nah, untuk bisa menjawab kesana, nanti akan dieksplorasi lebih mendalam oleh Mbak Rafika. Jadi, kami membagi dua presentasi ini. Sebentar saya share screen. Boleh dijadikan host, Mbak Diyah? Kok host maksud saya? Bisa dibantu? Mas Reddy, untuk menjadikan host Pak Bugis dan Mbak Rafika? Ya, intinya ada tiga hal yang ingin kami presentasikan di sini ya, secara sederhana untuk membagi presentasi ini, terutama menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Diyah, sekaligus juga mendiskusikan artikel kami. Apakah tadi reformasi hukum di Indonesia gagal? Itu kami lihat dari tiga hal. Yang pertama adalah perkembangan watak dari perkembangan kapitalisme dan negara di Indonesia. Jadi, spesifik kami melihatnya pada tidak hanya perkembangan atau bentuk tata politik atau sistem kenegaraan, tetapi juga kami melihat pada aspek-aspek ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi atau yang kami secara spesifik bahkan menyebut itu sebagai perkembangan kapitalisme yang spesifik. Yang mungkin agak asing ya dalam perbincangan hukum, saya nggak tahu ya. Tapi itu yang sengaja kami ketengahkan dengan melihat karakteristik perkembangan kapitalisme, evolusi negara, yaitu satu. Yang kedua, bentuk-bentuk legalisme. Legalisme yang kami pahami secara sederhana sebagai tata hukum yang menopang tata ekonomi dan politik tertentu dan sosial. Secara sederhana begitu. Dan apa konsekuensi dari bentuk legalisme tertentu terhadap upaya-upaya atau dorongan-dorongan untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia. Tidaknya di Indonesia, tapi juga kita bisa refleksikan di tempat lain juga. Nah, untuk hal yang pertama, soal tadi evolusi negara atau bentuk tata politik dan perkembangan kapitalisme yang spesifik. Kami mengamati itu, melihat hubungan dua hal itu adalah aspek penting yang turut membentuk bagaimana tata sistem politik, sistem hukum, sistem hukum bukan common law dan civil law, tapi tata politik hukum tertentu itu terbentuk. Nah, kami menyoroti Indonesia itu memiliki... Mungkin boleh dicoba, karena kata operator sudah bisa ini untuk share screen ya. Share screen sudah bisa ya? Iya. Oh iya. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, ini, ya, apakah reformasi hukum nggak? Jadi kita melihat dari perkembangan ini ya, dari tiga aspek ini, perkembangan kapitalisme dan evolusi negara, kemudian bentuk legalisme dan konsekuensi terhadap upaya reformasi hukum. Satu, soal perkembangan kapitalisme dan evolusi negara yang akan saya bicarakan di sini nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Rafika soal bentuk legalisme dan konsekuensi terhadap upaya reformasi hukum, tapi saya akan sedikit menjelaskan soal bentuk legalisme sebagai konsekuensi dari perkembangan kapitalisme dan evolusi negara. Pada prinsipnya, kita melihat sejarah perkembangan di Eropa ya. Perkembangan di Eropa, lahirnya tata politik hukum di Eropa, termasuk demokrasi, sistem politik yang demokrasi, resin politik demokrasi, itu kan konsekuensi dari tuntutan-tuntutan dari kelas kapitalis yang baru tumbuh pada abad pertama 17-18 ya, pertama di Inggris, Perancis, dan di Amerika, yang aspirasi ekonominya untuk memupuk kekayaan dengan mode produksi ekonomi yang baru, yang sebelumnya berbasis pada feodalisme, itu kecenderungan, apa aspirasi mereka, itu kan cenderung dihalang-halangi oleh kelas atas dari Landed Aristokrat, ya, kelas feodal tradisional yang menguasai tanah besar, yang mereka menempati kedudukan dalam posisi sosial sebagai kelas atas. Mereka juga diantaranya adalah termasuk kalangan kerajaan, bangsawan, dan seterusnya. Dan mereka ini terganggu oleh lahirnya kelas sosial yang baru, yaitu kelas kapitalis yang baru tumbuh. Jadi pertumbuhan kapitalisme itu mengganggu kepentingan kelas atas di Inggris, di Perancis, di Amerika. Jadi kelas atas kemudian berusaha untuk menghalang-halangi agar mereka tidak menjadi ancaman bagi kepentingan politik kelas atas. Tetapi kelas kapitalis yang terus tumbuh, itu semakin bisa mengonversikan kekayaannya, kapitalnya, sebagai sumber kekuasaan yang baru. Dan itu mendorong dia untuk bisa bernegosiasi dengan kelas aristokrat tadi. Ketika dia bisa, upaya hasil dari negosiasi dengan kelas aristokrat, kelas atas adalah dia berusaha supaya kelas aristokrat atau kelas atas tidak lagi yang membatasi kekuasaannya supaya tidak mengganggu upaya-upaya akumulasi kekayaan tadi ya, perkembangan kapitalisme. Itu dilakukan dengan cara membatasi kekuasaan-kuasaan politik monarki yang kemudian melahirkan lembaga atau dipecahnya kekuasaan politik menjadi eksekutif, legislatif, dan judikatif. Sejarah lahirnya adalah karena dorongan dari kelas kapitalis yang tumbuh, yang dihalang-halangi oleh kelas atas, tapi kelas kapitalis bisa bernegosiasi juga dan bisa justru memecah kekuasaan monarki. Lahir dalam lembaga perwakilan di Inggris. Parlemen kemudian lembaga kehakiman juga lahir. Karena dorongan dari kelas kapitalis itu. Dan kekuasaan raja itu juga semakin terkikis. Dan monarki juga runtuh di Perancis, bahkan di Penggal, Raja Louis. Di Inggris itu melahirkan tata politik yang kita kenal sebagai demokrasi. Singkat cerita, demokrasi itu lahir karena dorongan dari kelas kapitalis. Hukum yang rasional itu turut menopang demokrasi juga. Dorongan-dorongan hukum yang rasional ini konsekuensi atau hasil dari perjuangan atau hasil dari desakan-desakan yang diberikan oleh kelas kapitalis yang baru tumbuh untuk sebenarnya membatasi kekuasaan monarki. Para aristokrat. Jadi hukum itu dibentuk, lembaga hukum, lembaga yudikatif, lembaga legislatif itu dibentuk untuk memfasilitasi kepentingan akumulasi kekayaan atau untuk memfasilitasi kepentingan kapitalisme, pertumbuhan kapitalisme. Demokrasi lahir juga konsekuensi dari tuntutan-tuntutan agar kelas kapitalis supaya tidak diganggu-ganggu oleh aristokrat. Aristokrat pada akhirnya merosot, tidak lagi punya kekuasaan politik yang signifikan, dan digantikan oleh kelas kapitalis sebagai yang lebih berkuasa. Dan lembaga demokrasi termasuk hukum yang dihasilkan, apakah bersifat inklusif? Tidak. Lembaga demokrasi termasuk hukum yang dihasilkan itu berfungsi sekedar untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan akumulasi kekayaan kelas kapitalis yang baru tumbuh tadi, termasuk institusi demokrasi juga begitu. Nah perjuangan demokrasi menjadi lebih inklusif ketika ada desakan-desakan dari kelas buruh, serikat-serikat pekerja di Inggris, di Perancis, di Amerika juga ya, yang mendorong pertumbuhan, mendesak agar lembaga-lembaga demokrasi dan lembaga hukum itu dibuat lebih inklusif, dan seterusnya. Nah bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ceritanya berbeda, sejarahnya berbeda. Sejarah yang terjadi di Indonesia, pertama, kelas borjuasi atau kelas kapitalis itu tidak ada pada awal perkembangan kapitalisme. Yang kedua, kelas aristokrat juga tidak tumbuh, juga tidak bertahan sebagai kelas atas, menempati posisi sebagai kelas atas ketika kapitalisme mulai ada. Kapitalisme ini diintroduksi oleh kolonialisme. Kolonialisme Belanda terutama lewat VOC, lewat perdagangan yang membuat industri-industri perkebunan mulai dari karet, kopi, cengkeh, tembakau, teh, dan seterusnya. Itu yang menginproduksi kapitalisme di Indonesia. Pada saat kapitalisme diintroduksi, kelas aristokrat tidak diberi ruang untuk memiliki, untuk menempati posisi sebagai kelas atas di dalam datanan masyarakat kolonial. Singkat cerita lagi, ketika kolonialisme selesai, dalam periode pasca kolonial, negara Indonesia yang baru merdeka, itu tidak memiliki apa yang di Eropa kita bisa temui, ada kelas kapitalis yang kuat, kelas berjuasi yang kuat, yang tadi punya aspirasi, kalau di Eropa punya aspirasi untuk menegakkan lembaga-lembaga politik dan hukum untuk menjamin kepentingan mereka yang kita kenal sebagai demokrasi dan rule of law. Di Indonesia tidak ada dalam sejarahnya. Kelas berjuasi tidak ada. Kelas aristokrat tidak menempati posisi sebagai kelas atas. Tapi yang ada adalah di negara Indonesia yang baru merdeka, yang menempati kedudukan posisi di atas adalah birokrat negara yang terutama diisi oleh kalangan militer. Ini membuat tidak ada tuntutan-tuntutan untuk mendorong lahirnya lembaga-lembaga politik demokrasi yang jangankan yang inklusif, yang memfasilitasi kepentingan kelas berjuis saja juga tidak. Kelas berjuasi tidak memerlukan lembaga-lembaga demokrasi dan lembaga hukum yang inklusif, yang progresif. Tetapi mereka menjadi berkelindan dengan fungsi, karena tidak ada kelas berjuasi tadi ya, negara memiliki peran dalam, mengambil peran penting di dalam fungsi sebagai kelas kapitalis. Karena kelas kapitalisnya tidak ada. Jadi konsekuensi sejarah itu melahirkan bahwa di Indonesia tidak lahir tata hukum dan tata politik seperti yang kita bisa lihat di Inggris, di Perancis, di abad ke-18 maupun di Amerika. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah ketimbang kelas berjuasi, kelas kapitalis kemudian juga tumbuh, terutama pada tahun 80-an. Tetapi dia tidak memisahkan diri dari negara seperti yang terjadi di Inggris dan di Perancis untuk mengontrol luasan politik negara. Yang terjadi adalah dia terus-menerus berusaha mempertahankan ketergantungan dan proteksi akses atas perlindungan politik, akses atas izin konsesi-konsesi bisnis, dan seterusnya kepada negara, kepada penguasa politik, membangun mereproduksi hubungan patronasa dengan penguasa politik. Itu yang terjadi. Bukannya berusaha memisahkan, upaya untuk memisahkan kekuatan ekonomi dari kekuatan politik, itulah yang terjadi di Eropa yang melahirkan hukum yang rasional, rule of law, dan demokrasi, dan sebagainya. Di Indonesia itu tidak terjadi, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kekuatan ekonomi terus berusaha mempertahankan hubungan dengan kekuatan politik. Yang terjadi adalah fusi antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Dan itu yang menjelaskan mengapa bentuk-bentuk kekacauan seperti korupsi, penggunaan kekerasan, dan seterusnya itu sangat dominan di dalam proses sosial dan politik di Indonesia. Jadi ketika di Eropa itu menghasilkan rule of law, hukum yang rasional, dari hasil konflik antara aristokrat, kelas berjuasi, dan kelas buruh, dan demokrasi yang inklusif mungkin, di Indonesia yang terjadi sebaliknya. Konsekuensinya, legalisme yang ada di Indonesia bukan legalisme yang liberal seperti yang bisa ditemui di Eropa, tetapi legalisme yang lebih mendorong adanya bentuk-bentuk legalisme yang iliberal. Karena kelas kapitalis yang dominan tidak memerlukan adanya pembentukan hukum yang rasional, yang liberal, yang inklusif. Tetapi mereka cukup bisa dilindungi dan difasilitasi oleh berbagai bentuk irasionalitas, kekacauan, korupsi, dan sebagainya. Jadi konsekuensi dari perkembangan kapitalisme dan evolusi negara tertentu menghasilkan bentuk legalisme yang spesifik. Bentuk legalisme yang spesifik dari evolusi negara dan perkembangan kapitalisme di Indonesia menghasilkan legalisme yang kami sebut sebagai legalisme iliberal. Apa konsekuensi lebih lanjut dari legalisme liberal akan dijelaskan oleh Mbak Vika. Terutama terhadap upaya reformasi hukum. Sekian Mbak Dia. Saya serahkan pada Mbak Vika sebetulnya. Terima kasih, Bung Mugis. Tapi sebelum itu mungkin di sini karena ada mahasiswa juga semester 1 yang bergabung, tadi mencet saya, Bu, legalisme itu apa ya? Ini mungkin silahkan. Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu apa yang dimaksud dengan pengertian legalisme sebelum kita masuk pada bagaimana bentuk-bentuk legalisme. Oke, terima kasih Mbak Dia. Saya kira Mbak Rafika bisa menjelaskan itu. Silahkan Mbak Rafika. Terima kasih, Bu Dia, Mbak Mugis. Saya langsung aja ya, karena kayaknya waktunya udah cukup lama ini. Jadi memang ada beberapa kata kunci yang sangat penting yang kami sebutkan di artikel ini. Kalau Anda perhatikan, di sana ada legalisme, ada rule of law, kemudian ada juga kaitannya dengan legal reform. Padahal kalau kita lihat, kita bicara soal ekonomi. Jadi memang dalam penelitian ini, kami memang tidak mengandaikan hukum itu sebagai sesuatu yang otonom. Jadi umumnya para peneliti hukum kebanyakan yang mungkin lebih memakai pendekatan normatif akan memandang hukum itu otonom. Jadi dia terpisah. Jadi kadang-kadang kita berasumsi bahwa hukum itu sesuatu yang sudah menunjukkan hal-hal yang secara normatif ini baik. Kalau ada masalah, berarti masalahnya bukan masalah hukum. Nah, jadi kita tidak berangkat dari pemahaman seperti itu. Yang dimaksud legalisme, sebenarnya sudah kami tulis di artikel pendek, nanti akan saya share link-nya, di situ bahwa yang kami maksud legalisme itu bisa dipahami sebagai tata politik hukum. Jadi nature, lebih ke karakter. Dan legalisme ini ada beberapa pemahaman dari beberapa teorisi tentang legalisme. Ada yang memaknai bahwa legalisme itu teknik untuk mengatur. Jadi hukum dipandang sebagai persoalan teknis saja. Jadi hukum itu kemudian tidak memandang asalnya dari mana, kemudian tidak memandang nilai apa yang dibawa, maka itu juga kadang sering diartikan sebagai thin rule of law nanti. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, legalisme ini ternyata kan tidak berdiri sendiri. Tapi ada keadaan yang menyertainya, yang kemudian menjadi wataknya. Itu sebabnya dalam beberapa stu, kita lihat banyak para pemikir juga memberi karakterisasi pada legalisme itu. Misalnya ada yang menyebut liberal legalisme. Kemudian ada juga mungkin teman-teman yang mengikuti diskusi tentang hukum tata negara, konstitusionalisme, ada yang namanya otokratik legalisme. Jadi, kalau kami, supaya lebih sederhana, kami menjelaskan itu sebagai tata politik hukum. Kenapa disebutnya iliberal? Karena bukan berarti mengasumsikan bahwa yang liberal inilah yang kita pandang ideal, yang barat inilah yang kemudian jadi acuan bukan. Tapi karena ada kontradiksi dari hukum liberal yang selama ini diasumsikan sebagai bentuk yang ideal dari hukum. Dan kita harus kembali bahwa ternyata, seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Mugis tadi, bahwa karakter legalisme itu tidak serta-merta karena tidak bisa dilepaskan dari sejarah pengorganisasian kekuasaan tadi. Jadi, makanya hukumnya itu tidak bisa dianggap sebagai otonom. Tidak bisa lantas memaksakan pandangan bahwa hukum ini sesuatu yang berbeda dari politik. Dan ini berbeda juga dari pemahaman politik hukum. Karena ini bukan hanya memahami hukum sebagai produk politik saja, lebih dari itu. Karena tadi kita lihat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum itu yang kita kenal sebagai hukum rule of law misalnya, itu merupakan produk dari bagaimana kekuasaan bisa menjelaskan otoritas yang mereka punyai itu dalam bentuk-bentuk aturan yang kemudian dianggap rasional. Makanya ketika kita bicara legalisme yang liberal untuk memberi contoh pada Barat, kata kuncinya yang dipakai adalah asumsi-asumsi yang dipakai oleh Weber. Yaitu calculability. Calculability artinya bisa diperhitungkan, bisa diprediksi. Kemudian juga rasional. Jadi ini hukum itu dianggap akan menunjang ekonomi karena dia akan memberi rule of law dalam arti ada calculability-nya, kemudian rasional. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebelumnya hukum tidak dalam bentuk yang rasional. Dari raja, misalnya dari kelompok-kelompok agama, itu kan lebih dominan sebelumnya. Nah, ketika hukum yang liberal itu kemudian muncul, itu yang kemudian memberi jalan bagi kelompok kelas burjuis untuk berkepentingan dengan hukum yang liberal tadi. Nah, kenapa bisa ada perbedaan ya? Kita bisa lihat misalnya rule of law sendiri di berbagai bentuk, di berbagai negara yang bentuk pengorganisasiannya berbeda, itu juga menghasilkan bentuk legalisme yang berbeda. Kalau kita melihat misalnya di Singapura, orang melihat Singapura itu rule of law-nya, indeksnya tinggi secara angka. Tapi, apakah itu bisa menjamin bahwa rule of law itu ada di sana? Itu kan bisa diperdebatkan. Ada banyak sekali studi mengenai rule by law. Dan banyak juga peneliti yang menyebut bahwa apa yang kita lihat dari negara-negara seperti Singapura, misalnya, itu sebenarnya bukan rule of law, tapi rule by law. Kemudian ada lagi pemahaman mengenai thick and thin rule of law. Jadi, ada rule of law yang thin, yang hanya mempertimbangkan aspek-aspek prosedur, dan ada rule of law yang mempertimbangkan aspek-aspek yang substantif. Nah, itu sebagian dari pendekatan-pendekatan yang sebenarnya kami kritik dalam artikel kami. Karena kami belum pernah dapat, ya itu sesuatu yang tidak dibedakan. Tapi, kalau rule of law dan rule by law, itu justru bisa lebih menggambarkan adanya pertentangan, bagaimana hukum itu bekerja untuk kekuasaan. Jadi, kira-kira seperti itu. Kemudian, ada juga misalnya pemahaman, ada juga bentuk-bentuk lain, yang kita lihat misalnya disebut oleh Schepel sebagai otokratik legalism. Kenapa dia menyebut otokratik legalism? Karena di Hongaria, kemudian di Polandia, di negara-negara Eropa Timur, itu yang mengambil alih hukum adalah apa yang mereka yang disebut sebagai otokrat. Apa namanya? Legalistic otokrat. Jadi, mereka memiliki kemampuan hukum. Jadi, presiden-presiden ini lawyer semua. Jadi, punya background hukum, kemudian bisa memanipulasi hukum, bisa mengganti konstitusi. Jadi, ada bermacam-macam pendekatan. Jadi, intinya sih, kalau dari kami, mengapa itu kira-kira kenapa kami memutuskan untuk lebih menggunakan istilah illiberalism di sini. Jadi, kalau Anda mungkin sudah baca, intinya adalah dari argumen kami, kami berusaha melihat bahwa hukum itu tidak terpisah dari kepentingan ekonomi, dan dalam bentuk hukum yang sistemnya, itu berwatak illiberal, itu kelompok-kelompok kapitalis, kelompok-kelompok bourgeois, itu tidak bergantung pada hukum yang liberal. Jadi, mereka tidak bergantung pada hukum yang rasional. Sehingga tidak merasa perlu ada rule of law. Jadi, ini sesuatu yang ironis. Ini yang sebenarnya kami coba jelaskan. Jadi, kalau tidak memahami logika ini, jadi ada konsekuensi yang menyebabkan reformasi hukum jadi tidak tepat sasaran. Karena perdebatan yang berkembang, umumnya hanya berfokus pada kritik-kritik yang terkait dengan kegagalan institusi. Kritik-kritik yang terkait dengan masalah kultural. Ada perbedaan karakter nih di masyarakat modern dan masyarakat yang mungkin dipandang tidak modern. Tapi menurut saya masalahnya bukan itu. Jadi, kira-kira kayak gitu. Yang mau kami bersahajelaskan. Mungkin kembali ke Pak Mugis, saya kira itu aja. Oh gitu. Berarti kesimpulannya adalah dengan berbagai urean tadi secara singkat, kesimpulannya apakah reformasi hukum di Indonesia gagal? Ya, menurut kami mengalami banyak sekali kebuntuan. Karena itu adalah produk dari watak atau karakteristik pengorganisasian kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang menghasilkan bentuk legalisme iliberal tadi. Dengan bentuk legalisme iliberal adalah konsekuensi dari kelas dominan, yaitu para pengusaha kapital atau yang kita mungkin kenal sekarang sebagai oligarki, itu mereka nggak perlu harus ada hukum yang rasional, hukum yang liberal, harus ada rule of law, harus ada sistem atau tata politik yang demokratis, yang terbuka. Tapi bagi mereka, berbagai bentuk kekacauan, adanya korupsi, ketidakpastian hukum, tumpang tindih aturan, bagi mereka itu sudah cukup. Dan bahkan justru memfasilitasi upaya-upaya mereka dalam mengakumulasi keuntungan kapital, ekonomi, kekayaan, dan seterusnya. Itu kan berbeda dengan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Vika, bahwa dalam penjelasan Max Weber, perkembangan kapitalisme awal, kelas kapital atau para pengusaha, itu membayangkan bahwa seharusnya hukum itu rasional, yaitu yang bisa memberikan kepastian, kalkulabilitas, tidak ada tumpang tindih, dan seterusnya. Karena sebelumnya, hukum itu kan yang membentuk dan menjalankan dan menghakimi ketika ada pelanggaran hukum, adalah raja di tangan absolut seorang monark. Dan perkembangan kapitalisme berusaha menghancurkan itu dan menciptakan bagaimana ada tata politik hukum yang lebih bisa memfasilitasi kepentingan akumulasi kekayaan. Tapi di Indonesia itu tidak terjadi, itu saja. Jadi, dalam konteks itu, upaya-upaya mendorong reformasi hukum, itu bukan semata-mata dengan menginstall bentuk-bentuk lembaga-lembaga hukum rasional seperti di Barat, atau melakukan pelatihan-pelatihan atau pengembangan kapasitas kepada penegak-penegak hukum, sehingga mereka bisa lebih, misalnya, aware atau lebih responsif dalam mendorong dan menegakkan reformasi hukum, pemberantasan korupsi, pembentukan tata pemerintahan yang baik dan bersih, dan seterusnya. Tidak cukup dengan itu. Tetapi mesti melihat bahwa bagaimana perkembangan hukum itu sebenarnya terbentuk. Tanpa melihat itu, upaya untuk melakukan reformasi hukum akan menemui banyak jalan buntuk. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar diskusi. Terima kasih, Mbak Dia. Baik, terima kasih. Barangkali sebelum masuk ke dalam sesi pertanyaan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, ini Bung Gugis dan Mbak Vika, tentang sebenarnya apa sih yang membuat kemudian reformasi itu gagal sebenarnya kalau misalnya dari apa yang dituliskan, relasi-relasi apa yang menunjukkan bahwa kemudian ada berkelindan antara ekonomi dan juga hukum atau bahkan pemikiran-pemikiran oligarki atau pemikiran-pemikiran politik. Mungkin. Munggu Mbak Vika. Munggu Mbak Vika. Mbak Vika duluan. Ya, sorry. Jadi, ya. Memang sebenarnya, kalau di artikel yang saya lambirkan tadi, memang kami nggak nyebut gagal ya, tapi cenderung buntu. Jadi, kalau ukurannya, memang reformasi hukum di Indonesia tidak, artinya kita nggak bilang itu sepenuhnya gagal ya, karena kan juga ada timelinenya, misalnya reformasi dari kapan nih? Dari Orde Baru atau dari, karena pada era Orde Baru kan juga ada dan itu juga bisa dijelaskan dengan pemahaman kenapa ada reformasi hukum dan kenapa yang dijangkau misalnya sektor-sektor hukum tertentu. Tapi kami membatasi ini yang pasca 98 terutama ya, karena di situ banyak studi-studi yang kemudian mengaitkan reformasi-reformasi hukum yang terjadi dengan demokrasi yang dipuji-puji. Jadi, demokrasi di Indonesia ini sangat baik. Jadi, dari otoritar ke demokrasi, kemudian banyak sekali terjadi reformasi hukum yang ditandainya, kita tandainya misalnya dengan adanya institusi-institusi hukum yang relatif baru, seperti Mahkamah Konstitusi, kemudian KPK, kemudian kita juga lihat ada banyak amandemen. Tapi kita lihat dalam perkembangannya institusi-institusi tersebut yang bisa dibilang sebagai pencapaian, itu ternyata belakangan ini justru tidak bisa tidak bisa dikatakan menuhi harapan yang di awal kita punya. Dan itu merupakan hal yang menurut kami sangat penting kalau memang acuannya adalah institusi. tapi kita tidak semata-mata mengukur itu dari segi institusi. Jadi, mungkin saya akan kasih gambaran ya, kenapa tadi Mbak Diyah bilang, kenapa kaitannya dengan ekonomi. Mungkin ini dikaitkan dengan riset kami ya, yang mengumpulkan, yang mewawancarai beberapa dari berbagai elemen, mulai dari mulai dari pemerintah, kemudian dari dari apa namanya, institusi donor, karena reformasi hukum kan tentu kita tahu juga merupakan apa namanya, dorongan yang sangat besar ya dari dari donor internasional. Dan kenapa kemudian kelompok ekonomi itu ternyata sangat berkepentingan dengan tata legalisme ini, mungkin saya akan coba share screen di sini. Kelihatan kah? Kelihatan? Jadi ini salah satu temuan kami ya. Memang kami mengawancarai beberapa ongelomerat, terutama mereka yang punya pengaruh di ekonomi Indonesia. Gimana mereka memandang reformasi hukum itu? Karena kita melihat apakah memang mereka ini maunya supaya hukum ini lurus, supaya mereka nggak perlu banyak ongkos di luar yang resmi, atau ternyata mereka bisa survive. Kalau kita lihat dari jawaban-jawaban yang mereka beri, itu kecenderungannya justru mereka survive. Kemudian kami juga mau ancarai representasi pengusaha-pengusaha dari negara barat. informan kami mengatakan bahwa kenapa ada dorongan dari pengusaha dari negara-negara barat ingin supaya ada hukum yang lebih menjamin misalnya investasi lebih jelas. Ya karena mereka terikat dengan aturan-aturan yang ada di negaranya. Misalnya Inggris, Amerika itu ada Foreign Bravery Act. Mereka nggak bisa melakukan penyuapan di negeri orang. tapi ada tapinya menurut representasi pengusaha ini ada kalanya ya mereka harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha lokal yang punya cara itu dengan cara memakai tangan lokal. Jadi ini siklus yang memang tidak berhenti. Walaupun ada upaya-upaya itu bukannya tidak ada. Jadi upaya reformasi itu ada. Kita harus mengakui itu. Tapi sejauh mana dia sudah membawa perubahan yang esensial, perubahan yang substansial, itu yang mungkin perlu diperdebatkan. Saya kira di situ. Terima kasih. saya berikan kesempatan untuk Putu Sri Ratih. Silahkan. Mau ke siapa? Ke Pak Mugis atau Bu Fika? Atau keduanya? Terima kasih atas kesempatan. Ya Bu, mungkin pertanyaan saya ini bisa dibagi nanti menjawabnya. Oh gitu. Oke, silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Mugis dan juga Ibu Rafika karena tadi sudah menjelaskan apa namanya sebuah pengetahuan yang baru bagi saya. Karena saya sendiri masih semester awal. Nah, di sini pertanyaan saya itu kendala berat apa sih yang dialami sehingga apa namanya di Indonesia sendiri itu belum bisa ada sebuah hukum yang legalism liberal bagi kapitalisme. Dan apa namanya konsekuensi atau dampak yang secara langsung dirasakan maksudnya efek dari legalism non-liberal yang ada di Indonesia itu seperti apa? Terima kasih. Oke, apa akan kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab? Bisa dikumpulkan dulu, Mbak. Oke. Pertanyaan kedua saya berikan kesempatan untuk Abdul Tono. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan Bapak dan Ibu tadi yang terkait dengan bentuk sistem Indonesia yang iliberal seperti itu. Menurut Bapak-Ibu apa yang salah dengan sistem iliberal? Kita kan bukan sistem negara liberal. kita bukan negara yang membebaskan ekonomi penuh seperti Amerika atau Perancis atau negara Barat lainnya. Kita negara yang mempersatukan antara hukum dan ekonomi. Misalkan kita mengatur supaya pasal 33 misalkan kita mengatur ekonomi vital untuk masyarakat dan sebagainya. Saya rasa itu kan sesuatu yang bagus. Kalau soal korupsi dan sebagainya itu lebih pada faktor manusianya saya kira. Apa yang salah dari sistem ekonomi yang iliberal tadi? Sekian terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi Raisa ya. Ya, Bu. Terima kasih atas keempatannya. Mohon maaf masih belum bisa off-camp karena ada yang satu dan lainnya. Saya yang bertanya, apakah ada cara khusus yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk meminimalisir kegagalan reformasi di Indonesia ini. Terima kasih, Bu. Oke, apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Sekarang yang dilakukan Raisa apa kira-kira? Kalau boleh saya tanya nih. Tadi kan apa yang seharusnya dilakukan? Berarti kan sekarang ada yang dilakukan gitu. Mungkin bisa di-share juga apa yang sekarang ini Raisa lihat yang dilakukan sudah pas, kurang, atau seperti apa? Kalau dari saya sendiri masih mempelajari saja sih, karena saya juga masih semester satu. Jadi, saya masih belum mendapat banyak insight. Oke. Oke, jadi apa yang akan dilakukan mahasiswa kalau dengar, kalau-kalau mengetahui apa yang dipaparkan oleh Bu Vika dan Pak Mugis gitu mungkin ya berangkali. Tadi ada tiga pertanyaan, mungkin saya persilahkan Bu Mugis dan Bu Vika untuk menjawab. Mbak Dia, mohon maaf bisa sedikit diulang, yang pertanyaan pertama tadi sedikit lupa saya. Pertanyaan pertama tadi dari Putu ya, tadi Putu menanyakan tentang bagaimana sebenarnya ketika kemudian Tolong nanti atau Putu mau mengulang sendiri? Ya, boleh. Putu bisa diulang sedikit. Baik, saya akan ulang. Yang pertanyaan saya itu kendala berat apa sih yang dialami oleh Indonesia sehingga masih legalism non-liberal lalu dampak yang diberikan dari legalism non-liberal sendiri ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tadi yang ketiga peran mahasiswa ya. Yang kedua pertanyaannya juga sangat tajam. Apa salahnya legalisme iliberal itu sebenarnya dari apa sih yang kita bisa amati dari tata politik hukum di Indonesia? Misalnya korupsi itu sangat masif, sangat kolonis, menjadi persoalan yang sangat akut. Penegakan hukum juga tidak berjalan dengan cukup adil. Misalnya orang yang korupsi para pejabat yang melibatkan pejabat pemerintah daerah ataupun bahkan sampai ke menteri. Mereka dihukum hanya paling tidak 4 tahun, 5 tahun, paling banyak mungkin 10 tahun gitu ya. Atau belasan tahun. Tapi tidak sebanding dengan misalnya orang yang mencuri apa namanya singkong karena mau karena dia terpaksa harus bertahan hidup gitu ya. Karena kemiskinannya dan dihukum jauh lebih lama. Banyak juga perlakuan-perlakuan hukum yang kurang lebih tidak setara di depan hukum antara orang yang punya posisi politik penting dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja. Antara pejabat dengan masyarakat biasa itu mendapat perlakuan yang berbeda. Itu kan bentuk ketidakadilan terhadap hukum. Bagaimana tidak berlaku apa yang disebut sebagai equality before the law. Banyak itu kita bisa lihat contoh yang lain dan itu adalah menjadi tugas bagi saya kira kawan-kawan yang bekerja di bidang hukum. Bagaimana menegakkan hukum yang adil yang equality before menegakkan prinsip equality before the law. Itu satu persoalan. Persoalan yang lain kita bisa melihat sejauh apa kita bisa percaya begitu saja dengan keputusan pengadilan yang katanya merupakan lembaga yang independen, yang dengan tanda kutip netral dari kepentingan apapun. Tadi penegakan hukumnya kita bisa ragukan itu berlaku secara adil. Proses pengadilan untuk menetapkan satu perkara seringkali mudah sekali diamati bias, terutama dalam kasus misalnya koruptor dengan orang biasa. Dalam kasus lain juga kita bisa amati itu dengan mudah. kemudian yang lain adalah korupsi terus terjadi. Korupsi juga terus terjadi. Ada penegakan hukum tapi korupsi terus terjadi. Nggak selesai-selesai. Kemudian kasus-kasus korupsi yang besar juga sampai sekarang nggak terjangkau termasuk Soeharto pun nggak diadili sampai sekarang yang dulu dituntut dalam gerakan reformasi tentutan utamanya sebenarnya menjatuhkan Soeharto dan mengandili dia yang menjadi sumber masalah korupsi kolusi dan empotisme tapi tak satupun kasus korupsinya diusut. Kasus-kasus pelanggaran HAM juga nggak ada yang berlanjut di pengadilan atau bahkan dibawa oleh Jaksa Agong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari hasil penyelidikan Komnas HAM misalnya. Itu nggak berlanjut. nggak ada penegakan HAM masa lalu. Banyak kasus-kasus pelanggaran hak kasasi manusia juga nggak ada penyelesaian. Bahkan kasus hak kasasi manusia yang dialami oleh Munir alumni Tukas Hukum Brawijaya juga itu juga nggak selesai sampai sekarang. Ini kan ada problem hukum yang pelik. Ini yang saya sebut yang kami sebut sebagai persoalan dalam tata politik hukum yang nggak benar-benar berjalan. kemudian juga ada banyak kelompok-kelompok kekerasan yang sering melakukan kekerasan main hakim sendiri. Mereka berlaku seolah-olah seperti polisi. Main hakim sendiri. Kayak misalnya FPI melakukan sweeping di tempat-tempat maksiat atau di berbagai tempat dulu ya. Kemudian kelompok-kelompok preman kerap melakukan kekerasan dan intimidasi kepada warga yang melakukan aksi-aksi protes misalnya petani yang protes tanahnya di gusur dan sebagainya. Mereka semua tidak dihukum padahal mereka melakukan tindak pidana, kekerasan, dan seterusnya. Hukum tidak berjalan. Itu semua yang kami definisi. Ada masalah apa ini dengan hukum di Indonesia? Kita bisa sebut ada bentuk legalisme liberal yang kita bisa lihat di Eropa yang menuntut agar ada equality before the law, ada rule of law. Itu semua kan konsep-konsep dari Eropa. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Bukannya tadi sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Mbak Rafika, kita mau meniru itu akan tetapi atau tadi ya sekaligus merespon dari pertanyaan kedua, pasalnya dengan legalisme iliberal. Yang kami memasuk dengan legalisme iliberal adalah yaitu problem yang tadi kita bicarakan di awal, itu adalah problem legalisme yang sebut saja legalisme yang tidak adil. Kami menyebut menggunakan istilah iliberal sebenarnya untuk mengolok-olok orang-orang yang punya aspirasi untuk mendorong agar ada legalisme yang liberal, itu pun tidak kesampaian. Apalagi hukum, tata hukum yang lebih inklusif. tata hukum yang liberal itu sebenarnya yang memfasilitasi kepentingan berjuasi kelas kapitalis. Yang belum tentu dia memfasilitasi atau melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas. Yang lebih inklusif, yang melindungi kepentingan masyarakat lebih luas, kita bisa sebut apapun itu istilahnya. Itu tidak kesampaian. Yang liberal pun tidak kesampaian. Yang lebih bisa ditopang oleh kekuatan sosial dominan. Itu kira-kira. Jadi apa kendala? Kenapa tidak bisa mencapai legalisme liberal? Ya karena tadi kekuatan-kekuatan sosial yang dominan terutama pengusaha itu tidak butuh hukum yang rasional, yang liberal atau apalagi yang inklusif. Yang liberal saja mereka tidak butuh. Apalagi yang lebih adil buat rakyat. Artinya kekacauan hukum yang ada itu sudah cukup menguntungkan bagi mereka. Bagi pengusaha. Buat apa ada tata hukum yang baik? Ini adalah sebenarnya penghambat utama. Sebagai kekuatan dominan mereka yang punya interpretasi dan pengaruh yang kuat dalam menentukan bagaimana hukum dibentuk dan bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, dan seterusnya. Mereka yang punya pengaruh dominan. Ketika kita tidak bisa menantang pengaruh dominan mereka, ini akan terus terjadi. Jadi hambatannya adalah hubungan sosial yang membuat hukum yang bahkan yang liberal saja, itu tidak bisa ada di Indonesia. Semoga ini bisa menjawab ketiganya. Mungkin Mbak Rafika bisa menambahkan. Terima kasih. Sebenarnya sudah terjawab semua ya. Tapi saya juga suka pertanyaan yang kedua tadi, Mas Abdul ya namanya. Apa yang salah dengan ekonomi liberal? Itu juga mungkin pertanyaan yang sebenarnya menarik karena itulah sebenarnya yang ada di pikiran pelaku-pelaku usaha yang sorry to say, mereka yang menentukan arah kita ini kemana. Satu persen yang menentukan sisanya. Mau gak mau. Dan itu kenapa kami berusaha memahami logika mereka. Jadi dengan menulis paper ini bukan berarti bahwa kami setuju. bukan berarti kami setuju yang liberal maupun yang liberal tapi kami sedang memahami nih kira-kira ini musuh kita apa nih? Masalah kita yang mana yang benar? Masa sih cuma masalah aturannya gak ada? Masa sih cuma masalah orang-orangnya korup? Saya yakin ya itu ada masalah hukum yang mungkin tidak tidak adil secara substansi. masalah apa namanya penegah hukum yang korup itu juga ada. Institusi yang desainnya tidak sempurna itu ada. Tapi itu bukan pilihan kami untuk menganalisis. Karena kami melihat analisis-analisis seperti ini ini lemah. Memang mudah. Misalnya kalau kita lihat di Medsos beberapa waktu terakhir ada hashtag percuma lapor polisi. Itu kan salah satu penanda disorder ya. Artinya ini artinya hukum gak bekerja nih sebenarnya. Apakah lantas berarti polisinya korup semua? Apakah memang gak ada polisi baik? Itu kan gak seperti itu juga jawabannya. Artinya ketika misalnya polisi bermasalah ada apa sebenarnya di situ? Apa benar? Karena orangnya ini jahat semua. Itu yang berusaha kami coba tawarkan supaya kita tidak hanya melihat hanya dari hal-hal yang akhirnya justru membawa kita pada jawaban-jawaban yang tidak tepat. Misalnya juga misalnya mengenai ini yang kemudian kekeliruan inilah yang kami pandang membuat reformasi hukum itu hanya menyasar pada aspek-aspek ini hanya menyasar pada aspek-aspek institusinya hanya menyasar pada aspek-aspek perubahan. Oh, kalau undang-undangnya bermasalah berarti solusinya direvisi misalnya. Apakah benar? Apakah masalah kita hanya ada di situ? Itu yang berusaha kami pahami. Kemudian terkait dengan liberal dan iliberal tadi memang sudah dijelaskan tadi sama Mas Bugis tadi mungkin nanti bisa saya share ya mengenai tulisan Daniel Leff tahun 78 dia menyebut sebenarnya apa sih liberal rule of law itu? Dia menyebut kalau yang menandai adanya liberal rule of law itu adalah perlindungan hak individu kebebasan peradilan peradilan independen kemudian hukum itu bisa mengontrol politik gitu jadi artinya kita bicara liberal dan tidak liberal itu bukan bukan yang selama ini dipahami sebagai komoditas politik oh kita ini demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal bukan demokrasi yang lain kita beda nih kita demokrasi Pancasila bukan kita bicara ini dalam konteks bahwa teori-teori yang memandang rule of law itu sebenarnya akarnya adalah dari konsep hukum yang liberal yang bermula dari perkembangan masyarakat Eropa dan ini yang sebenarnya kami maksud sebagai liberal rule of law ini jadi bukan berarti ini yang ideal tapi justru kami sedang mengkritik apa yang diasumsikan peneliti-peneliti lain sebagai sesuatu yang ideal karena yang ideal di sana juga tidak lantas tepat juga ketika dibawa dalam konteks Indonesia karena memangnya di Amerika tidak ada polisi korup banyak kan kalau Anda lihat-lihat di film-film Hollywood polisi korup juga masalah preman juga ada di sana artinya apakah masalah yang sama ternyata ada masalah dalam pengorganisasian kekuasaan itu wilayahnya Mas Mengis kemudian pertanyaan ketiga saya juga suka karena optimis sekali khas anak hukum pengen dapat solusi mungkin sebenarnya Budi ya ini yang bisa jawab sebagai aktivis dan banyak terlibat dalam advokasi melawan keselan-wenangan tapi saya kira mungkin yang berusaha yang bisa dilakukan dalam konteks pemahaman kita harus memahami masalah kita itu apa paling awal itu dalam melakukan analisis misalnya saya kira akan lebih baik ketika mahasiswa-mahasiswa hukum bisa memahami hukum itu bukan sekedar benda mati bukan sekedar kelihatan pasal saja yang kemudian kalau bermasalah maka kesimpulannya adalah revisi jadi ini yang kemudian berusaha kami perkenalkan supaya analisis yang ada bisa lebih luas tapi bukan untuk kemana-mana tapi justru untuk menjelaskan masalah hukum tadi kira-kira gitu terima kasih oke luar biasa ya jawaban Bung Bukis dan Mbak Vika kalau orang mungkin teman-teman ada dari yang dari fakultas hukum mungkin agak ketampar gitu karena kan di satu sisi kita dapat pencerahan gitu di sisi lain kita juga melihat bahwa tata hukum yang adil itu buat siapa gitu kalau atau tata hukum yang ideal itu untuk siapa sebenarnya dan dan apa dibalik hukum apakah hukum itu kita maknai sebagai deretan aturan-aturan saja gitu oke cukup banyak yang ingin bertanya saya supaya tidak terlalu panjang saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang bertanya juga disini ada R.H. Suud silahkan Mas R.H. ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya dan luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh bumbu bis pertanyaan saya itu sebenarnya mengarah kepada pasca reformasi jadi pada awal kita mengalami transisi demokrasi itu Indonesia dulu waktu dipimpin Pak Harto sebagai Soeharto's government itu itu menjadi state wong semacam negara kuat tapi lama-lama kalau kita menyaksikan akhir-akhir ini itu mungkin saya berpendapat state weak negara lemah dan kenapa sih pada saat Pak Harto memimpin dengan sistem otoriter negara menjadi kuat sedangkan sekarang di alam demokrasi yang diimpikan oleh yang dimimpikan oleh aktivis 98 sampai sekarang itu justru negara menjadi lemah kira-kira analisis yang dipakai untuk menunjukkan bahwa negara itu lemah dan negara itu kuat itu seperti apa karena kalau saya baca dari teorinya John Seidel itu tentang how to relationship politician and businessman how to accolimate economic resources jadi semacam ada perseponggolan antara politisi dan bisnis ini untuk menguasai sumber daya alam terutama karena mereka itu punya butuh lisensi butuh proteksi butuh legitimasi sedangkan kekuasaan itu punya otoriti untuk memberikan itu saya kira disitu hukum faktor-faktor penegakan hukum yang sampai hari ini belum belum bisa tercapai ya itu kira-kira bagaimana ibu terima kasih ya berarti poin pertanyaannya itu pada apa yang disebut dengan kuat dan apa yang disebut dengan lemahnya negara gitu ya mas Erhat poinnya ini ibu antara patron dan klien itu kan dulu jelas ibu di pak harto itu kan jelas negara sebagai patron dan pemerintah itu sebagai patron dan bisnismen atau oligarki itu sebagai klien tapi sekarang kan kebalik kliennya itu adalah negara atau pemerintah sedangkan patronnya itu pengusaha gitu loh jadi mereka ada di ada di kondisi pengendalian dari oligarki itu gitu jadi kira-kira itu yang menyebabkan itu terjadi fenomena oligarki di Indonesia yang merubah pola antara patron dan klien dalam pandangan dalam usaha penegakan hukum itu seperti apa gitu terima kasih oke terima kasih mas Erhat jadi mungkin tadi kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya termasuk tadi kan kita juga sering ya lihat stiker-stiker di belakang truk itu kalau teman-teman lagi jalan ke pantura itu kan di belakang truk kadang ada tempelan enakan zamanku gitu ya jadi itu sering sekali jadi sindiran gitu ya mungkin masyarakat kita juga ada kerinduan-kerinduan terhadap era orde baru yang lebih menjanjikan karena atau mungkin katanya lebih menjanjikan atau ternyata di situ nanti barangkali Bumukis juga Mbak Vika bisa menjelaskan itu lebih lanjut oke pertanyaan kedua barangkali saya berikan kesempatan pada teman-teman yang rest hand kalau teman-teman yang rest hand itu mau bertanya langsung boleh tapi kalau misalnya nggak bisa mungkin saya bisa membacakan beberapa komen gitu ya ini kalau Jasman aku sepakat bahwa kelas yang dominan di Indonesia adalah birokrat alih-alih kapitalis atau proletar kendati demikian kedekatan kapitalis dan penguasa atau birokrat menghasilkan banyak oligarki dan nuansa hukum menjauhkan dari kesejahteraan rakyat bagaimana pertarungan ini bla 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 gitu ya bagaimana pertarungan ini bisa dimenangkan kelas kapitalis dan oligarki nah kemudian pertanyaan ketiga oh masih ada sambungannya ini bagaimana kelas pekerja bisa merebut peluang memperjuangkan kepentingan rakyat dalam hukum yang illegal legalism ini oke mungkin saya batasi tiga pertanyaan dulu silahkan saya persilahkan mungkin Munggis atau Mbak Vika untuk menjelaskan tiga pertanyaan jadi yang pertama tadi bagaimana negara bisa kita lihat itu sebagai kuat dan lemah dan kemudian yang kedua ini tadi berarti adalah tentang pertarungan bentar tentang pertarungan bisa dimenangkan oleh kapitalis gitu ya dan kemudian yang ketiga itu adalah tentang bagaimana memperjuangkan kepentingan rakyat supaya illegal legalism ini berakhir oke terima kasih Mbak Dio terima kasih berat-berat yang pertanyaannya satu soal negara kuat dan negara lemah dan terutama merujuk pada Seindel kalau kita merujuk kepada pengertian yang diberikan oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional terutama termasuk juga Bank Dunia ya konsep tentang negara kuat dan negara lemah yang juga sama dirujuk oleh Seindel itu dilihat dari kapasitasnya dalam memenuhi hak-hak politik dan sosial ekonomi warga sebenarnya sejauh apa itu bisa terpenuhi itu menentukan kategori apakah negara itu bisa disebut sebagai negara yang kuat lemah atau gagal gitu ya jadi dengan demikian apakah negara otoriter itu negara yang kuat dalam pengertian itu ya tentu tidak gitu karena dia jelas mengebiri hak-hak rakyat itu dari pengertian yang sangat institutionalis sangat weberian pengertian yang dari Bank Dunia secara yang banyak dikemukakan oleh tembaga-tembangunan internasional juga gitu nah bagaimana menjelaskan dulu jadi dari posisi itu saja sebenarnya negara otoriter ya bukan negara yang kuat gitu tapi kalau dilihat saya mengerti yang dimaksud oleh siapa tadi ya penanya-pertanya penanya-pertama tadi ya soalnya negara yang kuat itu dalam hal lain juga bisa dimengerti sebagai kapasitas negara dalam mengendalikan kekacauan politik apa namanya disorder kekacauan sosial dan sebagainya gitu bisa atau dalam pengertian weberian yang paling dasar adalah negara yang bisa memonopoli penggunaan kekuasaan penggunaan kekerasan secara legitimate di era Orde Baru sendiri tidak semata negara yang bisa memonopoli penggunaan kekerasan secara sahih ada kelompok-kelompok pereman juga yang bisa menggunakan kekerasan dalam pengertian itu saja sudah gagal apa namanya sudah tidak berlaku definisi bahwa Orde Baru sebagai negara kuat jadi ya sebenarnya menurut saya tidak ada gunanya kita melihat negara dari kapasitasnya apakah kuat atau lemah nah tapi kalau tadi dikaitkan itu dengan hubungan antara pengusaha dengan penguasa politik dengan pemerintah dulu di era Orde Baru pemerintah memberi proteksi kepada pengusaha pengusaha butuh proteksi politik dari penguasa politik sementara sekarang di era demokrasi seolah-olah terbalik pengusaha apa namanya yang sangat dominan menentukan kebijakan-kebijakan politik menurut saya masih hubung apa namanya hubungan antara kekuasaan ekonomi dan politik sampai saat ini tidak berubah kami melihat bahwa apa namanya pertama oligarki itu tidak dipahami semata sebagai pengusaha atau sebagai orang dengan kekayaan yang melimpah atau sebagai kelas kapitalis tidak tapi oligarki adalah sebagai sistem pengorganisasian ekonomi politik yang lahir sebenarnya pada era Orde Baru justru ya ini sistem kekuasaan ekonomi politik yang mengendaki adanya fusi antara kekuatan ekonomi dan politik tidak penting apakah fusi itu penguasa politik yang lebih kuat atau dia lebih subordinat yang penting adalah bahwa tetap ada fusi itu fusi itu terbentuk sejak terutama pada era Orde Baru tahun 80-an ketika sebagai respon terhadap krisis minyak dunia harga minyak dunia jatuh Pertamina tidak lagi bisa diandalkan sebagai sapi perahan untuk dikorupsi oleh kalangan militer dan terutama keluarga cendana dan itu mendorong Indonesia juga ikut bangkrut pada saat itu terjadi krisis ekonomi dan mendorong adanya utang yang mensyaratkan agar Indonesia melakukan deregulasi dan sebagainya itu awal mula introduksinya neoliberalisme ekonomi global Indonesia masuk ke tatanan neoliberalisme global tetapi itu tetap dicegah upaya dorongan-dorongan agar ada liberalisme politik dan ekonomi dan termasuk juga dalam tatang hukum tapi ada satu syarat juga yang diminta oleh AMF pada saat itu adalah agar pelaku ekonomi tidak lagi didominasi oleh BUMN atau sektor publik tapi mesti memberi ruang bagi sektor privat dari situlah kemudian lahir pengusaha-pengusaha etnis Tionghoa yang lahir sebagai kelas kapitalis baru di Indonesia dan kenapa Tionghoa memang itu sengaja yang dipilih oleh Soeharto untuk dikembangkan dari awal dulu militer kan bangun kerjasama bisnis lalu sebagian besar adalah dengan pengusaha Tionghoa kenapa? karena dari situlah mereka bisa mempertahankan ketergantungan para pengusaha itu dari proteksi dari para penguasa politik karena pengusaha Tionghoa itu secara kultural mereka punya mewarisan sejarah diskriminasi rasial sewaktu-waktu bisa diancam jangan macam-macam dengan duit lulu mentang-mentang sekarang sudah kaya mentang-mentang anda sekarang sudah kaya terus anda bisa kabur begitu saja bisa lepas dari kami nggak bisa sewaktu-waktu kami bisa membuat kerusuhan yang kerusuhan rasial yang akan kerusuhan rasial yang bisa menyerang etnis Tionghoa kurang lebih begitu ada ancaman semacam itu yang akibatnya pengusaha Tionghoa yang menjadi kelas kapitalis dominan di Indonesia baru tumbuh tahun 80-an itu sangat bergantung pada proteksi politik dari Soeharto dia nggak bisa macam-macam dia akan sangat bergantung pada kekuasaan politik Soeharto disitulah lahir fusi yang semakin mantap yang semakin rekat kekuasaan ekonomi dan politik yang semakin berkelindahan korupsi dan seterusnya akses politik itu sangat diperlukan proteksi politik sangat diperlukan dalam kegiatan bisnis itu terjadi hingga saat ini meskipun sekarang di era demokrasi mungkin situasinya berbalik pengusaha mungkin punya kekuasaan yang lebih bisa menentukan penguasa politik tapi mereka tetap memerlukan hubungan-hubungan personal dengan kekuasaan politik mereka tetap memerlukan akses-akses politik formal dengan menguasai kebijakan-kebijakan politik di tingkat daerah maupun pusat artinya tetap ada fusi antara kekuatan ekonomi dan politik yang menghendaki yang memiliki konsekuensi ada korupsi yang kronis ada hukum yang gak terlalu berguna buat mereka dan seterusnya jadi menurut kami tidak jadi soal apakah pengusahanya dominan atau tidak tapi yang jadi soal adalah sejauh apa itu terpisah atau bersatu terpisah atau berfusi itu yang menentukan apa bentuk hukum yang dihasilkan kira-kira begitu kemudian soal pertanyaan yang kedua adalah pertarungan itu bagaimana bisa dimenangkan kelas kapitalis saya tadi saya kira sepertinya itu sudah terjawab tadi ya dengan penjelasan saya pada era 80-an kemudian dan seterusnya selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Vika untuk menjawab pertanyaan yang lain atau menambahkan saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang ada di box chat terkait dengan kegiatan perekonomian harus berlandaskan Pancasila lantas bagaimana langkah yang harus direkonstriksikan oleh pemerintah dalam menikapi percaturan ekonomi global yang kian komples ini kan ini sebenarnya pertanyaan apa ya pertanyaan yang ideal ya dan saya sendiri terus terang tidak terlalu paham sebenarnya perekonomian berlandaskan Pancasila itu seperti apa karena faktanya Pancasila sendiri kita tahu oke nilainya memang nilai ideal enggak ada bagus-bagus semua ya tapi faktanya Pancasila selama ini bekerja sebagai cedung bekerja sebagai retorika di era Soeharto Anda tahu Pancasila dijadikan apa hanya sebagai atau mungkin belum lahir masih pada generasi muda semua disini dulu di era saya Pancasila itu sebagai hafalan tapi dan juga sebagai alat untuk memaksakan apa yang di kehendaki oleh penguasa dan di era sekarang Anda tahu Pancasila dikelola oleh badan khusus yang yang dipimpin oleh siapa juga Anda tahu dan tugasnya misalnya di peraturan itu memang disebut bahwa tugasnya adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi sinkronisasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila dan seterusnya tapi apa benar selama ini kebijakan-kebijakan yang ada mengarah ke sana apa benar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden mengarah kepada apa yang kita tahu dari nilai-nilai Pancasila seperti apa dan kalau ada pertanyaan kaitannya dengan bagaimana eksistensi sistem ekonomi Pancasila dapat menanggap tantangan ekonomi global yang menunjukkan liberal mungkin sekali lagi kita harus mengakui dulu bahwa sebenarnya upaya untuk melakukan liberalisasi di Indonesia itu banyak terutama oleh ekonom-ekonom yang 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 cukup berpengaruh yang berpandangan bahwa ya mekanisme pasar itu adalah mekanisme yang mereka anggap sebagai ideal contohnya kalau di arah Soeharto apakah ada konsep-konsep liberalisme di sana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mugis ada undang-undang penanaman modal asing itu itu adalah salah satu bentuk yang mengarah pada upaya liberalisasi kemudian di era yang saat ini kita lihat ada Omnibus Law misalnya itu juga salah satu bentuk yang diharapkan jadi diharapkan untuk mengarah pada bekerjanya pasar yang sesuai dengan prinsip ekonomi liberal tapi nyatanya yang diharapkan untuk terjadi bahwa pasar bekerja membuat mekanisme itu kan enggak artinya kapitalisme yang bekerja adalah kapitalisme negara tapi yang dapat adalah renci jadi saya kira memang rumit penjelasannya karena yang kita kenal sebagai Pancasila itu mungkin bekerja seperti berada di dalam ruang yang lain kira-kira gitu jawaban saya cukup banyak tapi tadi ada pertanyaan yang barangkali mungkin boleh kalau misalnya teman-teman lain juga mau berpendapat begitu ya tentang bagaimana sih kita menyelesaikan atau menyudahi illegal legalism ini tadi sedikit banyak yang disampaikan oleh Bung Mugis dan Mbak Vika itu sebenarnya menyadarkan kita bahwa ini tidak benar dan kita harus menyelesaikan itu nah cuman bagaimana caranya mungkin teman-teman ada yang mau share juga boleh jadi tidak mesti harus pertanyaan ya teman-teman juga boleh share pendapat kalau teman-teman mau share pendapat silahkan ini ada yang raise hand mungkin saya kasih kesempatan Andrian mau bertanya atau mau memberikan saran atau pernyataan sorry Bu saya ingin bertanya Bu oke mungkin kalau bertanya mungkin sebentar ya kita mungkin di apa pertanyaan yang terakhir tadi kita selesaikan dulu gitu ya Andrian Andrian harus bersabar dulu silahkan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat oke karena belum ada saya kembalikan ke Bung Mugi sama Mbak Vika untuk bagaimana menyudahi i-liberal legalism ini ya terima kasih Mbak Dia lupa tadi ya kelewat pertanyaan itu menyudahi ya jadi tulisan kami itu berusaha memahami apa sih sebenarnya diawali dari tadi ya problematisasinya adalah mengapa ada persoalan hukum seperti yang tadi sempat yang telah kami kaparkan ya soal hukum yang gak adil hukum yang timpang hukum yang gak berjalan pengadilan lembaga peradilan yang semakin kehilangan imparsialitasnya penegak hukum yang korup dan seterusnya apa sih problemnya kenapa bisa terjadi kami tadi juga ditegaskan oleh Mbak Rafika berupaya untuk memahami logika kekuasaan yang membuat mereka gak terganggu dengan persoalan itu yang membuat mereka kekuasaan politik dan ekonomi itu justru difasilitasi dengan situasi yang ada artinya situasi yang ada itu kan masalah itu kan produk dari sesuatu dari satu kondisi tertentu kondisi tertentu ini kami melihat ada hubungan-hubungan antara dan konflik-konflik yang terjadi antara kekuatan ekonomi yaitu para pengusaha politik dan aliansi ekonomi dan politik fusi itu adalah aliansi ekonomi dan politik dan birokrat pengusaha birokrat politisi terutama dari partai politik itulah yang bentuk aliansi seperti itu dan konflik yang terjadi ada juga elemen gerakan sosial yang lemah yang tidak bisa memberikan tantangan yang signifikan kepada kekuatan-kekuatan aliansi yang dominan itu itu yang membuat situasinya masih berlanjut hingga saat ini karena kekuatan dominan ini aliansi ekonomi politik dan birokrat yang dominan tadi itu kepentingannya adalah menggunakan lembaga-lembaga publik lembaga negara lembaga demokrasi sekedar untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan mereka dalam mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan mereka tidak punya kepentingan dengan lembaga-lembaga hukum demokrasi dan lembaga publik yang ada untuk melayani kepentingan rakyat kepentingan publik secara lebih luas konsekuensi dari itu adalah yang saya paparkan tentang persoalan-persoalan hukum politik dan ekonomi secara lebih luas dan itu semua terjadi karena ada dominasi aliansi yang dominan tadi dan aliansi politisi pengusaha dan birokrat itu dominan karena kekuatan sosial yang lain ini sedang tidur sedang absen kalau di tempat lain tadi saya cerita sedikit pengalaman di Eropa lembaga institusi hukum dan politik demokrasi di Eropa awal mula terbentuk dari dorongan kelas kapitalis yang menghasilkan demokrasi liberal politik liberal hukum yang liberal untuk memfasilitasi kepentingan supaya mereka bisa terlindungi kepentingan untuk memupuk kekayaan tapi apakah hukum dan lembaga politik yang ada itu yang liberal itu juga melindungi kepentingan kelas bawah orang-orang yang bekerja di pabrik sebagai buruh para petani pengangguran orang-orang di kelas bawah terutama enggak itu enggak enggak melindungi sampai ke sana nah hasil dari tata politik dan hukum yang lebih inklusif tidak sekedar liberal tapi lebih inklusif bagi semua kelompok itu merupakan produk dari ini tuntutan-tuntutan dari kelas bawah yang enggak mau menerima begitu saja loh ini enak aja anda dilindungi oleh hukum oke oke kita sekarang sudah terbebas dari kekuasaan aristokrat monarki yang selama ini menindas kita semua oke sekarang anda sudah terbebas dari kekuasaan aristokrat itu tapi kami tidak gitu ya ketidakpuasan itu melahirkan dorongan-dorongan untuk terus melakukan perlawanan ya terhadap terhadap ya kepentingan liberal gitu ya itu yang kemudian melahirkan dorongan-dorongan agar negara agar tatanan politik dan hukum itu bisa diperlakukan secara lebih inklusif dan ini yang gak ada di Indonesia selama ini masih ada tapi tidak cukup kuat dan signifikan memberikan tantangan dorongan-dorongan agar lembaga-lembaga hukum yang sudah berhasil kita dirikan tadi pada era reformasi sebenarnya bukan hanya karena desakan dari gerakan reformasi tetapi juga kapitalisme global internasional sebenarnya memerlukan agar diinstall ini tata politik yang demokrasi untuk apa supaya lebih mudah sirkulasi kapital sebenarnya artinya ada kepentingan kapital global juga untuk menegakkan demokrasi institusi demokrasi seperti dulu kepentingan kapitalisme yang lebih menghendaki otoritarianisme di era perang dingin di era Soeharto dulu kapitalisme di era Soeharto ditopang oleh otoritarianisme banyak teori-teori politik hukum menjustifikasi bahwa otoritarianisme itulah yang saat ini diperlukan karena dia bisa mensejahterakan warga dia bisa menciptakan kestabilan politik yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat padahal itu sekedar untuk mengelabuhi saja nah sekarang juga sama kepentingan kapital tidak lagi pada otoritarianisme tetapi pada demokrasi demokrasi lahir juga karena ada desakan kapitalisme internasional selain dari gerakan mahasiswa tahun 98 artinya gerakan mahasiswa 98 itu bukan faktor tunggal dominan yang menentukan lahirnya demokrasi di Indonesia tapi ada desakan internasional lahirnya lembaga-lembaga demokrasi termasuk sebenarnya lahirnya KPK mahkamah konstitusi itu juga dorongan dari atau desakan dari lembaga internasional kapital internasional demokrasi itu diperlukan untuk sirkulasi kapital neoliberal gitu nah tapi artinya apa kelompok sosial yang progresif ini mereka tidak pernah dominan sebenarnya menghasilkan lembaga demokrasi bahkan lembaga demokrasi saja sebenarnya tidak bisa tidak mereka hasilkan dari jerih payah mereka sendiri kita kita ini yang saya maksud mereka itu kita ini kita tidak menghasilkan institusi lembaga-lembaga demokrasi itu buktinya apa sekarang saat kekuatan aliansi ekonomi politik semakin terkonsolidasi memanipulasi lembaga-lembaga hukum kita tidak bisa mempertahankan itu KPK dengan mudah dilemahkan diubah fungsinya untuk memberi jalan bagi praktik korupsi yang lebih masif mahkamah konstitusi produk dari reformasi juga dibikin hilang imparsialitasnya terakhir uji materi undang-undang revisi undang-undang minerba ditolak ditolak sebelumnya undang-undang KPK juga ditolak bekerja untuk siapa mahkamah konstitusi dia juga merepresentasikan partai politik merepresentasikan hakim-hakim yang terpilih ada sembilan itu dari eksekutif dari legislatif dan dari MA eksekutif dan legislatif itu adalah representasi politik jelas makamah konstitusi patut dipertanyakan imparsialitasnya gak bisa kita bergantung pada mereka jadi elemen gerakan sosial ini yang gak ada yang bisa menghasilkan menopang demokrasi yang inklusif tata politik dan hukum yang inklusif itu yang gak ada lahiran demokrasi di Indonesia itu sebenarnya karena kekuatan sosial lain juga memerlukan adanya itu untuk supaya sirkulasi kapitalisme global itu bisa masuk ke Indonesia investasi bisa lebih mudah dibuat negara kehilangan sedikit otoritasnya tidak lagi menjadi negara yang secara sentralistis menentukan segalanya tapi negara kekuasaan politiknya itu dibuat lebih longgar sehingga investasi asing itu bisa lebih masuk di Indonesia itu kira-kira kenapa demokratisasi di Indonesia terjadi jadi bukan semata-mata karena kekuatan masyarakat sipil kita kita ini lemah jadi apa yang harus dilakukan kita balik saja logikanya berarti kita mesti memperkuat diri mengorganisasikan diri memperkuat diri melakukan perlawanan-perlawanan tuntutan-tuntutan agar lembaga-lembaga hukum lembaga-lembaga demokrasi yang sudah ada kita bisa pertahankan untuk kepentingan umum kepentingan rakyat secara inklusif saya kira itu baiklah Mbak Rafika jadi ya silahkan Mbak Fika barangkali ada tambahan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Infran Saputra ya resisi ekonomi itu apakah kegagalan kapital tadi sudah dijelaskan oleh Bumugis sudah terjawab silahkan saya mungkin ini kayaknya yang pertanyaan dari Mbak Amalia Francisca yang belum terjawab ya apakah korupsi di Indonesia tidak akan pernah hilang karena kelompok ekonomi menguasai politik juga mungkin tadi sebagian sudah dijelaskan sebenarnya sama Mas Mugis ya tapi mungkin ya saya kira kita juga tetap akan kita tetap perlu bangun optimisme ya walaupun memang faktanya korupsi itu dalam dalam riset kami kami tempatkan dalam konteks korupsi yang mengancam aktor ekonomi dominan jadi kenapa juga yang menjadi objek wawancara kami itu adalah aktor-aktor politik yang dominan yang berada di level ekonomi nasional karena bisa jadi di level daerah mungkin atau mungkin di kelompok usaha yang kelompok ekonomi yang di bawah mungkin apa ya mungkin mereka melakukan korupsi tapi mereka menjadi sasaran dari pemberantasan korupsi jadi mereka hanya istilahnya hanya menyasar di kelompok-kelompok yang bukan yang merupakan aktor dominan disini kalau pertanyaan tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk memisahkan fusi dari kelompok ekonomi dan politik yang saya lihat upayanya sebenarnya lebih banyak dari kalau kita lihat dalam konteks reformasi hukum upaya untuk memisahkan fusi dari kelompok ekonomi dan politik itu tidak terlihat dari segi pemerintah tapi kalau kita lihat dari program-program reformasi hukum ada di situ karena orientasinya adalah bekerjanya pasar maka yang didorong adalah pasar bekerja secara organik jadi bukan ditentukan oleh keputusan-keputusan pemerintah tapi itu juga tidak terjadi jadinya kami lebih cenderung mengkategorikan ekonomi yang bekerja di Indonesia ini bukan liberal tapi lebih cenderung ke rente jadi lebih seperti itu sih kalau mungkin Mas Mugis yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana rente itu bekerja kalau masih ada waktu terima kasih kita masih sampai jam 5 ini silahkan Bu Mugis kayaknya sudah terjawab semua udah kali ya mungkin untuk penanya berikutnya eh ya oke mungkin tadi ada yang sudah dijelaskan juga gitu ya jadi mungkin kalau teman-teman tadi belum menyimak barangkali saya juga bisa sedikit mengulang bahwa ekonomi rente itu adalah ekonomi yang justru diciptakan apa yang terjadi pada ruang-ruang bukan pada pemilikan modal saja tapi juga pada ruang-ruang antara pemilikan modal gitu bagaimana kemudian pola patron klien itu yang patronase kemudian bisa mempengaruhi gitu ya sebut saja ketika kemudian ada relasi di situ kemudian akhirnya kemudian ada keuntungan keuntungan ekonomi juga ini ada pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya baru masuk pertanyaannya bagaimana kapitalisme ini bisa balance antara banyaknya inovasi dengan persaingan bebas mungkin yang bertanya bisa menjelaskan lebih ulang ya apa yang yang ingin dapat jawaban begitu atau setidaknya ingin didiskusikan dengan narasumber mungkin saya bisa undang putusintah Maheswari untuk menjelaskan pertanyaannya sebelum nanti kita juga akan keandrian ya ya baik Bu sebelumnya mohon maaf saya izin untuk tidak mengaktifkan kamera karena ada kendala jaringan baik yang ingin saya pertanya ingin saya tanyakan untuk Pak Mugis dan Bu Rafika bahwa dari yang saya ketahui ini kapitalisme ini kan memiliki banyak inovasi ya Bu dan untuk keuntungannya sendiri produksi produsen barang akan berinovasi agar produk yang berkualitas dan bisa banyak dicari pembeli dengan harga yang bersaing ini tuh memiliki kontradisi juga karena kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis adalah salah satunya adalah dengan persaingan bebas yang tidak dapat dihindari dimana para pemain kecil selingkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar namun bisa dibilang kapitalisme ini memiliki beberapa sisi positifnya seperti tadi lalu bagaimana solusi supaya kapitalisme ini bisa balance ibu dan bapak antara banyaknya inovasi dengan persaingan bebas yang mungkin bisa dihindari terima kasih mungkin apakah akan dijawab karena kalau kapitalisme itu pasti besar ya karena kapitalisme itu bukan saja pemilik modal tapi yang mengorganisir dimana kemudian terjadi perputaran modal di situ jadi kalau kita bicara kapitalisme itu beda sama kapital yang kemudian muncul dari industri misalnya menengah UMKM atau itu itu berbeda itu ya ininya kalau misalnya tentang pertanyaan Putusinta tentang produktivitas mungkin mungkin nanti kalau Mas Mugis dan Mbak Vika mau mengomentari silahkan tapi sebenarnya ini pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban barangkali langsung dikumpulin lagi mungkin Mbak Dia oke jadi gitu ya Putusinta nanti saya jelaskan tentang ini ya kita akan saya jelaskan tentang apa itu kapitalisme dan apa itu pemilik kapital gitu ya silahkan mungkin Andrian silahkan Andrian terima kasih atas wakunya dan juga terima kasih untuk Mbak Mugis dan juga Kak Rafika atas jawaban-jawaban yang tadi saya ingin bertanya saya menemukan ini di buku doing business under the framework of disorder liberal legalism in Indonesia bahwa kalau tadi disempat dibilang oleh Bang Mugis bahwa ada mungkin di negara lain membutuhkan kebijakan-kebijakan investasi karena mereka tidak punya sembarangan dan juga berarti ini ada dampaknya juga disini dituliskan bahwa UU KPK kemudian UU Minerba dan juga Ciptaker direvisi untuk kepentingan investasi disini nah untuk mungkin memperbaiki perekonomian bukannya selain menimbang investasi juga harus perhatikan pekerja-pekerja kecil tetapi yang saya tahu saya pernah juga baca sedikit ada beberapa kebijakan yang juga tidak malah membuat sulit pekerja kecil nah kemudian pertanyaan saya begini jika tadi pertanyaan dari webinar ini adalah apakah reformasi hukum gagal dan kalau misalnya Bang Mugis eh maaf Bang Mugis menyatakan bahwa akan gagal mungkin dari yang bukunya saya baca ini betul gitu mungkin akan gagal karena kita bisa lihat bahwa revisi-revisi tersebut ini memiliki banyak kontra gitu di masyarakat kemudian masyarakat juga sudah melakukan demo melakukan menyampaikan pendapat tetapi tetap saja disahkan nah pertanyaan saya jika demo masih tetap disahkan kemudian penguasa masih memiliki waktu berkuasa gitu apakah ada jalan lain gitu bagi masyarakat supaya bisa mencegah reformasi hukum ini benar-benar gagal gitu karena kan masa penguasa ini masih lama gitu apakah ada jalan lain gitu soalnya saya juga pernah baca bahwa ada beberapa warga yang mengugat misalnya Gubernur DKI Jakarta atas polisi udara dan juga banjir gitu apakah ada jalan lain gitu kalau untuk memperbaiki reformasi ini gitu terima kasih oke terima kasih ya Andrian jadi kalau boleh saya simpulkan tadi adalah tentang apa yang harus kita lakukan lagi gitu ya ketika kemudian segala daya upaya ini sudah menemui jalan buntu bagaimana merubah kebijakan ataupun merubah situasi yang ada gitu apakah dengan pergantian kekuasaan dan nanti saya mungkin menambahin dikit ya apakah dengan pergantian kekuasaan itu menyelesaikan permasalahan ini barangkali sering banget ya kita berdiskusi permasalahan ini karena ini juga sebenarnya kalau diskusi-diskusi yang teman-teman sampaikan ini sebagian besar juga sebenarnya menjadi diskusi-diskusi yang cukup signifikan di masyarakat sipil gitu tentang what next gitu ya tentang bagaimana yang apa yang harus kita lakukan lagi silahkan mungkin Bung Mugis dan Mbak Mugis barangkali ya ini Mbak Fika ya karena terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dan mungkin kita bisa belajar dari negara-negara lain apa yang bisa kita lakukan oke terima kasih Mbak Dia dan Mas Andrian juga Mbak Putu ya saya sedikit singgung sedikit dari statement atau pernyataan dari Mbak Putu soal kapitalisme bagaimana menyeimbangkan ada kebaikan ada keburukan baik atau buruk kapitalisme itu saya kira kita mesti lihat asal-usul kapitalisme itu kan sebenarnya modus produksi moda produksi ya moda produksi ekonomi dulu dia lahir di apa respon atau ya dilahirkan dari tata ekonomi yang lama para kapitalis yaitu yang kita kenal dengan feodalisme feodalisme dulu kan sangat bertumpu pada tanah orang-orang itu ya relasi yang dominan adalah antara tuan tanah dengan petani petani tidak memiliki tanah dia mengerjakan tanah karena dia butuh perlindungan dari tuan tanah itu yang dia bisa tinggal di dalam teritori yang dikuasai oleh tuan tanah dia mengerjakan tanah itu dan hasil dari komoditas yang dia produksi dari mengerjakan itu dia tidak nikmati sendiri tapi sebagian besar dia harus bagikan dengan tuan tanah kita kenal sekarang masih berlaku sistem itu di Indonesia orang-orang ketika terutama petani yang tidak bertanah mengerjakan tanahnya dia tidak jual langsung tapi biasanya dibagi hasil dengan orang-orang yang memiliki tanah nah itu adalah tata ekonomi lama feudal yang dulu dominan tapi kemudian itu bergeser dan tata ekonomi feudal yang dominan itu terutama terjadi ada juga pertukaran dan sirkulasi komoditas apapun yang diproduksi oleh masyarakat pada saat itu tapi sirkulasi komoditas yang terjadi dalam tata ekonomi feudal adalah dulu bentuknya orang memproduksi komoditas itu untuk dipertukarkan dengan komoditas lain untuk dinikmati nilai gunanya jadi ketika saya memproduksi bikin baju ya itu untuk saya gunakan bajunya kalau saya butuh misalnya sepatu ya saya tukar baju yang saya produksi dengan sepatu yang diproduksi oleh orang lain dan disitu kita mempertukarkan nilai guna yang melahirkan apa yang disebut sebagai nilai tukar dan awal mulai terjadi pertukaran antara barang dengan barang kemudian difasilitasi oleh lahirnya institusi uang uang ini perantarai itu nah kapitalisme itu mengubah relasi itu tidak lagi barang dipertukarkan dengan barang difasilitasi oleh uang tetapi uang itu digunakan untuk menghasilkan uang aksen gitu ya jadi kalau dulu di era feudal itu kita menjual barang untuk membeli barang tata ekonomi kapitalisme itu ditandai oleh kita membeli barang untuk menjualnya untuk mendapatkan hasil lebih besar gitu jadi kalau era feudal itu barang uang barang ya formulanya kalau di era kapitalisme uang barang uang aksen uang aksen ini yang disebut sebagai nilai lebih nilai lebih itu diambil dari keringat buruh yang menghasilkan barang hasilnya apa barang dengan kualitas yang berbeda yang semula kita beli misalnya kain kita bisa produksi menjadi baju yang semula harganya seratus menjadi satu juta gitu misalnya itu kan ada selisih selisih itu sebenarnya hasil dari labor proses labor proses ini tidak kembali ke labor tetapi kembali apa yang disebut sebagai profit atau nilai lebih kapitalisme itu ditandai oleh formula sirkulasi komunitas yang seperti itu dan itu problematik karena dia mencuri bagian dari apa yang dikerjakan oleh buruh yang seharusnya menjadi hak buruh disitu problemnya nah itu problem kapitalisme dan yang jelas tapi lahirnya mode produksi seperti ini itu faktanya itu disertai oleh lahirnya demokrasi liberal tata hukum liberal itu saja titik nah kemudian mengenai undang-undang kontroversi yang apa jalan lain untuk mencegah agar tidak gagal saya kira selama ini kita sudah melakukan perlawanan-perlawanan demonstrasi tetapi ada banyak represi tapi tuntutan-tuntutan sepertinya masih sangat minim bisa dipenuhi undang-undang KPK tetap lolos revisinya kemudian undang cipta kerja juga lolos padahal banyak korban banyak mahasiswa yang demonstran ditangkap dan apa namanya dapat disiksa oleh polisi dan seterusnya tapi kenapa gagal tuntutan-tuntutannya saya kira selama ini demonstrasi-demonstrasi apa namanya itu sudah satu keberhasilan karena sebelumnya gelombang demonstrasi mahasiswa dan aliansi dengan gerakan sosial yang lainnya itu tidak seluah seperti tahun 2019 2020 dan belakangan saya kira aliansi-aliansi masyarakat sipil itu sudah semakin sudah semakin jauh lebih terkonsolidasi dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya terutama juga itu adalah respon dari pemerintahan yang semakin represif sebenarnya akan tetapi perlawanan-perlawanan yang kita lakukan selama ini itu mesti kita ini aja lebih perkuat karena selama ini perlawanan yang kita lakukan masih menghasilkan hanya menghasilkan reaksi negatif dari negara yaitu represi tapi represi represi itu pasti akan terjadi dari perlawanan sebagai konsekuensi dari perlawanan jawaban atas protes tapi itu harus kita bikin lebih tingkatkan levelnya protes selama ini masih hanya meninggalkan hanya menghasilkan represi kita harus ubah itu protes selain menghasilkan represi juga harus menghasilkan orang yang kita protes terpaksa harus mau bernegosiasi dengan kita itu tugas kita tugas konsolidasi masyarakat sipil yang mesti kita lakukan bersama sehingga ketika kita protes kita tidak hanya diremehkan dan karena itu mudah direpresi diabekan dicuekin atau di penjara dibungkam dan seterusnya tapi itu pasti terjadi tapi harus disertai bahwa mereka harus terpaksa orang yang kita tuntut harus terpaksa mau tidak mau harus bernegosiasi dengan kita dan memenuhi tuntutan kita level itu yang kita belum capai sampai saat ini itu yang harus kita dorong terus protes-protes harus terus kita lakukan represi pasti itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari represi membungkaman dan seterusnya tapi itu harus dilawan kalau kita diam akan terus direpresi dan dibungkam harus terus dilawan sampai pada titik mereka mau tidak mau terpaksa harus bernegosiasi dengan kita saya kira itu oke mungkin kita sampai pada penghujung kegiatan ini dan memang penghujungnya itu biasanya memang tidak gantung artinya menggantung itu artinya nanti membutuhkan kajian lebih lanjut juga dari teman-teman untuk memahami situasi yang ada setidaknya pencerahan yang sudah diberikan oleh Bung Kis juga Mbak Vika ini sangat luar biasa mereka berdua juga alumni fakultas hukum UB jadi barangkali S1 kalau tidak salah S1 nya bersama-sama jadi setidaknya kita satu angkatan semua Mbak Dina iya kita satu angkatan semua bahkan satu kelas pernah satu kelas jadi mungkin nanti barangkali teman-teman juga begitu dan jangan lupa untuk kemudian kita melihat bahwa ternyata mungkin nanti saya juga akan mempersilahkan Mas Mugis dan Mbak Vika untuk memberikan closing statement tapi hal yang menarik begitu ya jadi reformasi ini bukan karena gagal gitu ya bukan gagal tapi mungkin kita keliru sebenarnya memandang apakah kemudian apa permasalahan yang ada sekarang masalah hukum yang tidak dilaksanakan dengan baik itu bukan permasalahan penegakan hukum saja gitu ya tapi ternyata ada cara pandang kita yang tidak rasional melihat sistem hukum yang ada mungkin itu saya sedikit mengutip dari kesimpulan yang dituliskan oleh Bung Mugis juga Mbak Vika barangkali untuk menutup kegiatan ini ada closing statement dari Bung Mugis dan Mbak Vika untuk menyemangati teman-teman supaya belajar lebih lanjut kalau saya tidak ada saya senang sih dengan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswanya Mbak Dia yang kritis-kritis dan saya kira ini pertanda ada harapan sebenarnya di sini dengan terus mempertanyakan satu hal dengan hal yang lain mempertanyakan satu hal yang kita anggap solusi satu hal yang kita anggap sebagai satu-satunya jawaban untuk ternyata menemukan yang lain yang mungkin justru bisa lebih membawa pada perubahan yang diharapkan sebelumnya saya kira itu saja mungkin Mas Mugis yang punya closing yang lebih nendang biasanya karena berdua ini pasangan yang cukup luar biasa karya-karyanya teman-teman bisa nyariin banyak sekali tadi juga dibagi berbanyak literatur closing statement nggak ada kayaknya lanjut aja diskusi-diskusi dengan Budia Budia ini luar biasa aktivis dosen yang aktivis dan teman-teman saya kira mesti belajar banyak dari dosen kawan-kawan sekalian pada Budia yang juga Ketua Hakika ini bagian dari upaya untuk reformasi hukum juga untuk mendorong agar kebebasan akademik di kampus-kampus tetap dijaga dan dilindungi itu yang diperjuangkan oleh Budia saya kira model-model seperti itu mesti diperkuat dan bangun aliansi masyarakat sipil yang lebih luas termasuk dari elemen-elemen gerakan mahasiswa yang kritis-kritis yang pertanyakan apapun termasuk yang kami sampaikan harus juga dipertanyakan jangan diterima mentah-mentah yang kami sampaikan belum tentu tepat belum tentu benar hanya kebetulan kami sudah mempublikasikan itu saja dan kami mempresentasikan itu dan sangat bisa dipersoalkan dengan berbagai cara oke terima kasih oh ada yang rest hand sebentar ini kebetulan Mbak Herlin ya perbandingan konstitusi sebenarnya satu kelas dengan saya tapi dulu juga sebenarnya satu angkatan juga barangkali dengan Mbak Vika dan Bung Mugis silahkan Mbak Herlin mungkin ada yang ingin dikomentari juga ya mungkin sedikit berkomentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Mudis Mbak Vika dan Budhia jadi ini mendambahkan mengenai yang terjadi di Indonesia sekarang ini kita ketahui bersama ada apa gitu ada kekuasaan apa dibalik itu misalnya seperti ini yang terjadi sekarang ini ketika COVID-19 kenapa kita harus menggunakan vaksin dari luar seperti itu mantan Menteri Kesehatan Terawat telah mempublikasikan mengenai vaksin Nusantara kenapa kita tidak menggunakan itu kemudian kita ketahui bersama adalah mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila beliau tidak menyetujui mengenai WHO yang menggembar memburkan mengenai kasus buburung kenapa harus digembar-gemburkan begitu dan akhirnya pun Ibu Siti Fadila sendiri dijegal dengan kasus korupsi artinya apa bahwa memang pelemahan KPK itu menunggu telah terjadi dan korupsi sendiri itu mungkin kalau dari dari kita sendiri gitu ya kalau saya dari pemerintah daerah begitu itu korupsi dari mungkin korupsi waktu atau mungkin korupsi korupsi uang sendiri itu yang misalnya kecil-kecil lah apakah itu perlu perjalanan dinas dilakukan atau tidak mungkin seperti itu jadi penguatan-penguatan kekuasaan itu memang adanya terjadi gitu sekarang itu kemudian dengan adanya saya kurang melihat ya demonstrasi-demonstrasi mahasiswa itu jarang terlihat di televisi apakah memang kebebasan dari televisi sendiri telah dibungkan misalnya dengan pemilik net TV Mas Wisnu Tama telah diangkat menjadi menteri yang kemudian sekarang sudah diganti kemudian metro TV pun seperti itu sudah berpolitik begitu dan yang terakhir yang saya tahu itu Rido Rido Seleng itu kan kalau Seleng itu kan identik dengan anak muda gitu mendukung anak muda untuk berdemonstrasi begitu tapi sekarang akhirnya Mas Rido Seleng juga Rido atau Abdi Mas Abdi Seleng itu juga sekarang sudah menjadi komisaris suatu BUM gitu itu memang bagaimana kita menyikapinya gitu kita sendiri yang lemah seperti ini aja ya akhirnya tergerus apalagi mereka yang mempunyai kekuasaan-kekuasaan seperti menteri saja akhirnya pun tergerus juga gitu terima kasih Mas Mugis Mbak Fika dan Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin itu menjadi salah satu bagian dari apa yang nanti kita akan renungkan bersama begitu ya Mbak Erlin Mbak Fika dan juga teman-teman gitu ya karena situasi yang sekarang itu memang banyak sekali permasalahan gitu ya dan kita harus jadi dokter yang ya setidaknya kita melihat masalah itu harus tepat kita tahu sakitnya dimana dan tulisan dari pemugis juga Mbak Fika ini tadi adalah salah satu resep gitu ya yang memperlihatkan alternatif bahwa sebenarnya kita salah nih sejak awal kita melihat sistem hukum kita gitu ya makanya kita harus melihat sistem hukum kita itu nggak seperti saya juga sering saya mengamini tulisan ini begitu ya karena di dalam banyak sesi begitu ya saya juga melihat bahwa kemudian hukum kita itu munculnya sekarang jadi formalistik sekali semua harus dengan regulasi semua harus dengan tulisan-tulisan dan semakin teknis gitu ya kalau dalam pemikiran hard tulisan kita semakin teknis sebenarnya kita menghilangkan prinsip itu sendiri makanya tadi menarik apakah kita benar-benar akan membentuk sebuah tata hukum yang ideal gitu ya apakah tata hukum yang adil kalau kita sendiri tidak pernah tahu sebenarnya keadilan apa atau keadilan apa atau keidealan apa yang sebenarnya dimaui oleh bangsa Indonesia dan barangkali apa yang dirasakan Mbak Herlin mungkin juga dirasakan teman-teman yang lain semakin banyak yang merasakan itu berarti adalah perasaan senasib sepenanggungan sebagaimana sumpah pemuda termunculkan tanggal 28 Oktober begitu ya dan barangkali rasa-rasa yang seperti itulah yang akan menciptakan sebuah perubahan baru bagi bangsa Indonesia barangkali terima kasih sekali untuk kehadiran narasumber yang luar biasa jauh-jauh dari Melbourne gitu sudah hadir dan mendampingi teman-teman untuk berdiskusi lebih lanjut kami terima kasih sekali dari Panitia atas kehadiran Bung Mugis Mudovir dan juga Mbak Rafika Kurota Ayun dan juga teman-teman yang masih bertahan di room zoom ini terima kasih saya akhiri perkuliahan tentang bedah artikel ini dan semoga teman-teman siap untuk mengikuti pembedahan dari berbagai macam karya yang lainnya sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera terima kasih banyak terima kasih banyak mbak Dia kawan-kawan terima kasih banyak mbak Dia terima kasih bang Mugis terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak Mbak Rafika Ayun juga terima kasih kami live ya ya terima kasih terima kasih banyak sampai ketemu besok Sampai ketemu Terima kasih. 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 Terima kasih.